Invasi Rusia yang makin meluas di wilayahnya membuat Ukraina meminta dukungan ke seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Bahkan Ukraina meminta sikap tegas Indonesia agar ikut mengecam serangan Rusia. Dikutip dari voaindonesia.com pada Sabtu 19 Maret 2022, hal itu diungkapkan oleh Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Fasil Hamianin. Fasil memahami posisi Indonesia yang secara geografis jauh dari Ukraina. Ia juga menilai invasi Rusia ke Ukraina merupakan perang lokal. Akan tetapi, Fasil meminta Indonesia mengambil sikap tegas atas konflik kedua negara tersebut. Ia berharap Indonesia ikut mengutuk serangan Rusia ke Ukraina. Hal ini karena Fasil menyebut pelakunya sudah jelas. Menurutnya, Ukraina tidak mengharapkan dukungan militer dari Indonesia. Namun, ia menyebut Indonesia bisa memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Ukraina, seperti obat-obatan, generator, selimut, dan lain-lain. Fasil menilai Indonesia saat ini memegang presidensi G20. Untuk itu, Indonesia memiliki pengaruh yang kuat ke negara-negara G20. Terlebih, Indonesia juga mengembang tugas dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Sementara itu, menurut pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana, pemerintah sebaiknya tidak perlu memenuhi permintaan Ukraina soal konflik ini. Hal tersebut karena keberpihakan Indonesia ke salah satu negara akan mempersulit posisi Indonesia, terutama dalam mendamaikan kedua negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!